Dalam rangka cipta kondisi di jalan raya menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut menggelar Operasi Patu Samrat 2022 di Kota Manado dan sekitarnya. Operasi ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 8 hingga 23 Desember 2022 mendatang. Pelaksanaan operasi patu ini akan dilaksanakan dengan cara yang humanis dan mengedepankan pendekatan secara persuasif dalam memberikan peringatan-peringatan kepada para pelanggan aturan lalu lintas. Menurut Wadir Lantas Polda Sulut, AKBP Yudi Kristianto, kali ini tidak ada penindakan secara manual dalam Operasi Patu 2022 ini. Para personil di Lantas Polda Sulut akan bergerak secara mobile di sejumlah daerah dan titik yang dianggap perawan akan adanya pelanggaran lalu lintas di Kota Manado dan sekitarnya. Operasi patu ini, biar kalau tidak ada, bisa, kalau masih ada kegiatan. Jadi operasi kali ini adalah cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, jadi sasarannya adalah menurunkan angka kecelakaan, kemudian kemacetan, dan rawan kemacetan. Artinya operasi ini juga berbeda, ini lebih humanis Pak ya? Jadi ini tekankan humanis tanpa ada pendidikan hukum secara tilang manual. Jadi pendidikan hukum menggunakan etnis saja. Warga Kota Manado dan sekitarnya selanjutnya dihimo untuk tetap waspada dan menaati aturan dalam mengendarai kendaraan di jalan raya agar terhindar dari adanya kecelakaan fatal yang dapat mengakibatkan kematian. Edward Siwi, Jimmy Daparkompas, TV Manado, Sulawesi Utara.